Sebenarnya sampai akhirnya terpasang di atas, rapi semua terkunci dan itu semua dikerjakan 100% oleh insinyur-insinyur Indonesia. Dan sekarang dunia terkagum-kagum dengan proses pembangunan ini. Kenapa? Karena mereka gak pernah mengerjakan begini. Sebesar itu dikerjakan di bawah, lo diangkat ke atas. Kalau diangkat ke atas itu aula, banyak yang mengerjakan. Tapi seukuran stadion dengan berat sebesar itu, it's never done here. Dan itu dilakukan oleh anak-anak yang dilahirkan ibu Indonesia, dididik sekolah Indonesia, dari Universitas Universitas di Indonesia. Jadi saya bilang saya setuju sekali, jangan pernah meremehkan didikan anak bangsa ini. Selama, selama kita pegang prinsip meritokrasi, we will get the best. Meritokrasi, selama pegang prinsip itu pasti dapat terbaik. Dan kita sudah merasakan di Jakarta, hari ini kita bangga sekali. Dan kita bisa bilang, gedung yang dibuat sebesar itu, itu tidak satu pun tenaga asing yang terlibat. Ketika kita melihat proyek raksaksa dibangun, pada saat ini kita harus mengatakan, kok bukan kita yang mengerjakan. Kenapa kita hanya jadi penonton di tanah kita sendiri? Inilah perubahan, sudah saatnya kita kerjakan itu sendirian. Terima kasih telah menonton! 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 Menonton! Terima kasih telah menonton! penting, kita membutuhkan sebuah institusi yang menyusun talent pool untuk Indonesia, hari ini kalau kita tanya kami membutuhkan ahli A, tanyanya kemana? kemana coba tanyanya? ahli apa di bidang apa ada dimana? talent pool kita, talent pool itu bukan sekedar job market bukan talent pool itu negara mengidentifikasi pribadi-pribadi mumpuni yang ada di negara ini sehingga semua bisa memanfaatkan ilmu dan pengalaman mereka. saya sebut nama tadi karena disebut Pak Tetuko misalnya bidangnya otomotif, saya nggak kenal, saya nggak tahu tapi we need the talent pool, talent pool itu kemudian menyusun nama yang di audisi oleh pribadi-pribadi yang mumpuni sehingga ini kredibel kalau ada talent pool itu apapun yang dilakukan negeri ini maka dia tidak perlu menengok keluar karena di dalam ada talent itu dan kita nggak kekurangan stok itu, sama sekali nggak kekurangan persoalannya yang membutuhkan tidak tahu kemana saya harus mencari, negara harus hadir untuk memfasilitasi highly skilled labor yang sekarang minim, tanyanya ke job hunting perusahaan mereka-mereka itu ada tapi untuk private sektor, untuk public sektor nggak ketemu, untuk private sektor kalau mau mencari orang, panggil korporasi yang khusus untuk talent apa namanya, job hunter jadi teman-teman ini pendekatan diubah, dorong industrialisasi, siapkan talent pool yang baik dan kami bicara talent pool, bicara pendekatan, saya mau lapor nih bagi teman-teman semua Jakarta membangun sebuah mega proyek yang saking itu disebut mega proyek besar sekali itu masuk di program dokumentari National Geography namanya Mega Structure kalau nggak salah Namanya Jakarta International Stadium dan Jakarta International Stadium itu adalah sebuah proyek yang merupakan terobosan kenapa terobosan? jadi begini, pada saat kita bertemu dengan fase persiapan kita sampaikan ini harus selesai akhir 2021 itu tahunnya 2018 lalu mereka menyiapkan rancangan di ujung timnya lapor Pak tidak mungkin selesai 2021 karena pembangunan atap stadionnya pakai atap dan atapnya itu bisa dibuka tutup itu tidak bisa dikerjakan dengan dipercepat karena kalau nyusun atap ya ada fasenya nggak mungkin itu dicepetin itu ada urutannya di dalam proses konstruksinya kita bilang coba cari caranya mereka puter cari cara macam-macam akhirnya mereka kembali bisa Pak apa? atapnya dibikin di bawah lalu nanti didongkrak naik ke atas oke that's a good idea masalahnya apa? masalahnya nggak ada yang pernah mengerjakan karena beratnya 3.400 ton ekvivalen ngangkat 2.400 mobil kijang secara bersamaan bayangkan 2.400 mobil kijang dijajar diangkat bersama-sama equipmentnya harus ambil dari timur tengah itu keren-keren besar di Dubai Abu Dhabi itu harus disewa semua karena keren-keren itu khusus untuk ngangkat konstruksi raksasa pertanyaannya should we take the risk or not? oke dan kita bilang bismillah kita ambil risiko itu kemudian dibangunlah di bawah lalu setelah itu selesai dinaikkan ke atas proses mendongkraknya itu 72 jam sebenarnya sampai akhirnya terpasang di atas rapi semua terkunci dan itu semua dikerjakan 100% oleh insinyur-insinyur Indonesia dan sekarang dunia terkagum-kagum dengan proses pembangunan ini karena mereka gak pernah mengerjakan begini sebesar itu dikerjakan di bawah lalu diangkat ke atas kalau diangkat ke atas itu aula banyak yang mengerjakan tapi seukuran stadion dengan berat sebesar itu never done here dan itu dilakukan oleh anak-anak yang dilahirkan ibu Indonesia dididik sekolah Indonesia dari Universitas Universitas di Indonesia jadi saya bilang saya setuju sekali jangan pernah meremehkan didikan anak bangsa ini jangan pernah dan buktinya banyak sekali banyak sekali selama selama kita pegang prinsip meritokrasi we will get the best meritokrasi selama pegang prinsip itu pasti dapat terbaik dan kita sudah merasakan di Jakarta hari ini kita bangga sekali dan kita bisa bilang gedung yang dibuat sebesar itu itu tidak satu pun tenaga asing yang terlibat semuanya tenaga Indonesia nah harus kalian ada yang unik ini para pekerjanya disana itu mereka adalah konten kreator semua tanpa kita sadari siapa? buruh-buruhnya buruh-buruh itu kalau pada hari-harian itu pada rekaman saya sedang ngerjain ini stadion gede dikirimnya ke kampung halamannya jadi mereka saking bangganya mengerjakan proyek ini mereka membuat konten-konten dikirim ke kampung-kampung halamannya mereka bukan yang engineer papan atas mereka pekerja kasar di bawah tapi apa yang terjadi? itu yang namanya kebanggaan atas sebuah proyek yang dikerjakan anak bangsa dan itu menular bukan hanya di atas semua yang di bawah pun merasa this is mine this is ours ini punya kita teman-teman sekalian semangat itu yang harus dikembalikan di Republik ini ketika kita melihat proyek raksaksa dibangun pada saat ini kita harus mengatakan kok bukan kita yang mengerjakan kenapa kita hanya jadi penonton di tanah kita sendiri inilah perubahan sudah saatnya kita kerjakan itu sendirian jadi teman-teman sekalian PR kita banyak perubahan ini tidak otomatis jalan karena tidak semuanya berada di barisan yang putih-putih ini betul tak? ya ada yang tidak menginginkan perubahan tapi kita yakin bila kita berkumpul kuat maka ini energi-energi fusi betul tak? yang nanti akan bisa memunculkan kekuatan yang luar biasa jadi pertemuan seribu alumni ITB insyaallah ini simbolik saja saking banyaknya sebut seribu saking banyaknya sebut seribu tapi insyaallah kita song-song perubahan ini bukan sekedar pergantian orang tapi pergantian pendekatan dan prioritas saya ingin sampaikan terima kasih kepada semua yang hadir terima kasih atas dukungan atas kepercayaannya ini perjuangan yang kita jalani agak panjang saya sah ganda denci wahyono saya mau nyebut gepeng nyebutnya nurholis aja dah sekarang mau nyebut gepeng itu zaman dulu luntang-luntung bareng-bareng di era itu luntang-luntung bareng-bareng dan kita lari-lari kalau dikejar-kejar di Jatinangor baliknya ujungnya ke Ganesha ini perjuangan panjang jadi ini bukan dadakan kita sekarang sedang masuk di dalam arena arena perjuangan ini kita kerjakan sejak zaman tahun 90an ketika kita menginginkan demokrasi dan demokrasi alhamdulillah sudah jalan 25 tahun sekarang saatnya untuk kita menunjukkan bahwa demokrasi delivers justice and prosperity bahwa demokrasi yang kita perjuangkan itu akan menghasilkan keadilan dan kesejahteraan ini kata kunci jangan sampai demokrasi terjadi tapi tidak delivers apa yang menjadi aspirasi dari publik dan publik menginginkan kesetaraan publik menginginkan kemajuan mudah-mudahan ini bagian dari kita menuntaskan apa yang sudah dimulai dari tahun-tahun dulu dari saya bilang tadi ini 70an 80an 90an 2000an ini semua karena ITB dulu terkenal sebagai rombongan yang berani-berani itu ITB jadi kalau sekarang ada orang ITB gak berani ini bukan ITB sebenarnya bukan ITB loh kita di Jogja ini dapat ceritanya itu rektor ITB Iskandar Alisabana betul gak? anak-anak itu pada ditahan tetap aja bimbingan skripsi jalan tetap aja pada bisa lulus kita bilang ini rektor dahsyat ini kalau rektornya berani apalagi mahasiswanya betul gak? jadi kalau ITB itu memang pemberani dan sudah saatnya 2024 ITB bangkit lagi untuk jadi pemberani ya itu aja teman-teman sekalian Bismillah Insyaallah Insyaallah iya dan itu juga saya pernah jemput Bang Imad ini Bang Imad ini saya itu gak pernah mengira kalau Bang Imad itu insur listrik saya kira kuliah tawhid itu ulama ini ternyata insur listrik gitu insur elektro dan saya pernah jemput Bang Imad di Jogja lalu Bang Imad ini kan kita lihat wah gurek betul nih salman kemudian pergerakan macam-macam jadi waktu saya jemput saya tanya Bang Imad gimana ceritanya Bang Imad itu kuliahnya teknik elektro terus dia bilang begini ini cerita beliau nih dulu saya di Sumatera Utara ada peresmian bendungan asahan katanya bendungan asahan lalu sekampung anak-anak laki-laki kemudian warga yang laki-laki itu jalan kaki kata dia sekitar 6 jam sampai ke lokasi peresmian kenapa ingin denger pidatonya Bung Hatta yang meresmikan Bung Hatta lalu Bung Hatta pidato dan saya bayangkan pidato Bung Hatta itu pidato yang datar karena beliau kalau tidak pidato itu datar coba denger serekaman suara Bung Hatta lalu Bung Hatta dalam pidato itu bilang begini Indonesia kedepan akan membutuhkan banyak sekali pembangkit-pembangkit listrik seperti ini seperti bendungan asahan ini dan Indonesia kedepan membutuhkan banyak sekali insinyur-insinyur listrik kata dia semua anak pulang pengen jadi insinyur listrik ini kata Bang Imad ini semua pengen jadi insinyur listrik saya ketika dengar itu apa yang menarik yang menarik begini yang menarik itu tidak ada orang yang berpikir apa Bung Hatta saudaranya proyeknya listrik ya tidak tidak ada yang berpikir apakah Bung Hatta ini keluarganya ngurusin listrik ya tidak yang muncul adalah saya percaya tanpa syarat pada kata-kata pemimpin saya ini dahsyat ada yang namanya unconditional trust pada pemimpin unconditional percaya tanpa syarat ketika Bung Hatta mengatakan kami butuh ini seluruh rakyat mengatakan saya kerjakan dan anak-anak kecil itu pengen cari insinyur listrik termasuk beliau berangkat terus dia cerita ketika udah kuliah ternyata kurang cocok saya disini tapi buat saya itu inspirasi dari dari Bung Hatta itu pesan ini yang harus dikembalikan dari Republik ini kepercayaan kepada para pemimpin-pemimpin yang harus dikembalikan bahwa ketika mengatakan A ini karena kita bicara tentang kepentingan nasional kita bicara karena kita memiliki tujuan keadilan nah PR kita semua mengembalikan kepercayaan itu pada proses politik mengembalikan kepercayaan itu pada pemimpin-pemimpin politik dan mereka-mereka nih para pemimpin politik jadi biografi yang dibacain oleh orang tua kepada anak-anaknya coba kita masa kecil lihat baca Soekarno, baca Hatta, baca Sahrir, baca Agus Salim, baca Natsir apa sih itu artinya mereka semua profesinya politisi semua profesinya politisi tapi mereka jadi inspirasi keluarga-keluarga di rumah kita hari ini PR kita itu nonton di TV eh nah kau jangan seperti dia nanti ya itu PR kita kita harus mengembalikan Insyaallah gerakan perubahan ini bisa sama-sama mengembalikan itu semua tapi sekalian waktu saya sudah habis saya harus meneruskan perjalanan terima kasih kepada semua yang hadir Insyaallah apa yang kita ikhtiarkan akan menjadi kenyataan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh